Inilah tempat dimana Kampung Kindasan mendapatkan sumber air dan satu masalah yang kami hadapi disini tentang air adalah untuk masa sekarang kemarau tiga minggu air sungai ini akan kering dan kami semua penduduk di Kampung Kindasan akan menghadapi masalah bakalan air pada musim kemarau. Dulu sebelum kawasan di tempat ini dibuka ditanam dengan pelbagai macam tanaman kalapasawit, pokogata, sayur-sayuran, pisang dan macam-macam air ini tidak pernah kering kami sentiasa memiliki air yang lebih daripada cukup namun pada masa sekarang kami sering menghadapi masalah air. Akibat dari penerokaan hutan di sekitar tadahan air ini menyebabkan sungai yang kecil ini cepat menjadi kering ketika kemarau dan juga air sungai ini cepat melimpah ataupun cepat banjir ketika hujan lebat. Ketika hujan lebat air sungai ini menjadi keruh dan tidak dapat digunakan untuk membasu pakaian apalagi untuk dimakan dan hujan yang lebat juga boleh menyebabkan ulu dari pipe kami ini sumber air kami ini akan tersumbat. Tertimbus oleh pasir, tertimbus oleh sampah sarap, daun-daunan, ranting-ranting kayu dan setiap kali hujan kami perlu naik ke tempat ini, ke bukit ini, ke ulu sumber air kami ini untuk membersihkan tempat ini supaya air dapat mengalir. Terangkali sejak dulu kita banyak orang yang mengatakan kalau orang di kampung-kampung di pedalaman itu tidak pernah menghadapi masalah air. Ya betul, itu adalah dulu namun sekarang setelah hutan-hutan diterokai, ditanam dengan pelbagai bentuk tanaman, ada yang diteris menyebabkan tanah menjadi gersang dan tanah terdedah oleh hujan sehingga air yang mengalir ke kampung kami juga menjadi keruh. Dan inilah masalah yang dihadapi oleh orang kampung sekarang tentang sumber air. Memang bebas dari bayaran, namun kami harus berjual, namun kami harus bersabar untuk terus menjaga merawat sumber air ini. Dan cabaran terbesar kami adalah untuk menghadapi para peneroka di sekitar tadahan air ini, di mana mereka meneroka seluas-luas tanah yang mereka miliki, tetapi tidak memikirkan kepentingan tadahan air bagi masyarakat yang tinggal di sekitar di sini. Dan tadahan air di sini bukan saja menjadi sumber air untuk kampung tindasan sahaja, tetapi juga menjadi sumber air kepada kampung di sebelah kami. Namun oleh kerana masalah sering terjadi kekeringan, sering tersumbat, dan juga air di sini, air sungai ini sudah semakin kecil sejak hutan-hutan diterokai di sini, maka tidak lagi dapat menampung keperluan air baik di kindasan maupun di Bombay sendiri. Namun masalah tidak pernah selesai, masalah dari hari ke hari kami alami. Namun apapun masalah yang kita hadapi, kita terima secara positif, kita tanggapi secara positif, dan apa yang kita ada, kita syukuri. Kami umat kindasan, kami sangat bersyukur dengan apa yang kami miliki dan apa yang kami boleh buat. Saya sangat bangga dengan semangat kesatuan di antara penduduk kindasan. Ketika ada masalah air, masing-masing tergerak hati untuk mahu melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah air ini. Karena kami berpikir bahwa air ini bukan saja keperluan keluarga tertentu sahaja, tetapi air ini diperlukan untuk semua masyarakat, semua penduduk yang ada di kampung kindasan. Maka terima kasih dan kita teruskan usaha dan semangat kita, dan kita jangan berputus asa untuk terus berusaha. Untuk meningkatkan kualiti sumber air gravity kita ini, supaya dari masa ke masa kita tidak mengalami masalah sumber bekalan air. Pada masa yang sama, kita juga berusaha menjaga sekitar tadahan air ini, supaya kita sama-sama dapat melestarikan untuk kegunaan yang jangka panjang. Bukan saja untuk generasi kita nanti, tetapi untuk selanjutnya, untuk generasi-generasi yang seterusnya. Kami dari kampung kindasan memang pernah berharap supaya ada sumber air dari jabatan air ataupun dari kerajaan. Namun, untuk masa ini belum ada dan kami masih tetap berharap supaya sumber air dari kerajaan itu sentiasa ada meskipun dia harus dibayar. Bukan seperti masalah sumber air yang kami hadapi sekarang, dia seringkali tersumbat, seringkali kering, dan ketika mengalami kemarau yang panjang, bukan saja sungai yang kecil ini, namun juga sungai kindasan yang juga menjadi sumber alternatif sumber air kami, itu juga akan kering. Nah, ketika anak-anak sungai yang ada di sekitar kampung ini kering, dan sungai utama yaitu sungai kindasan juga kering, kami hanya berharap adanya hujan untuk ditampung airnya di dalam tangki, dan hanya itu menjadi sumber air kami. Namun, ketika kemarau, adakah hujan? Tidak ada. Maka yang selalu kami lakukan adalah harus membeli air dari luar di sana. Nah, jadi, siapa kata di kampung pun di pedalaman yang seperti kampung kindasan ini tidak ada masalah. Di kampung ataupun di mana-mana, pasti ada masalahnya tersendiri. Dan bagi kami di kampung kindasan, masalah yang kami sering hadapi adalah masalah air dan masalah jalan raya. Ini adalah salah satu kawan yang selalu rajin untuk pergi membersih sumber air di sini. Jadi, di masa karantin, kami menghadapi masalah air. Macam mana lah kami nih, Kak? Ternyata disinilah masalahnya. Selamat datang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support, subscribe, like, dan share. Haus!